cek cek, oke hari ini kita akan membahas singkat saja terkait iPhone 11 versus iPhone 12 disini saya punya versi yang sama-sama black ya, oke kita bandingkan singkat saja dari desain belakang tentunya tidak ada yang perbedaan yang mencolok ya karena desainnya masih sama mengusung dual camera juga lensa utama dengan lensa ultrawide sebelumnya saya cerita dulu ini iPhone 11 nya adalah versi Indonesia sehingga masih memakai dus lama masih kelengkapan charger earphone dan lain-lain ya jadi masih pakai dus tebal, ini masih garansi juga kok, masih 6 bulan pakai jadi masih ada garansi sampai sekitar Agustus, Juni atau Juli gitu 2021 nah ini juga saya punya iPhone XR generasi yang dus slim dan iPhone 12 itu juga dusnya slim tentunya nah ketebalan 2, ketebalan dus baru ini kalau ditumpuk 2 itu sama dengan ketebalan dus lama gitu jadi kayak setengahnya gitu, ketebalan dus baru itu setengahnya dus lama ini penampakan dusnya ya kemudian di bagian belakang ini saya kasih lihat ini adalah IDA which is ini Digimap ini garansi Indonesia masih baru banget saya beli kemarin nih ya pokoknya iPhone 12 series masuk ibox saya langsung ambil beberapa unit ini di dalamnya cuma ada stiker buku manual tipis banget, ya itu-itu doang terus kemudian disini adalah kabel Lightning to Type-C ya pakai kabel baru dan tentunya kepala charger nggak ada, kamu harus beli sendiri oke seperti itu aja, simple ya dusnya sekarang kita balik lagi ngomongin fisik dari iPhone 12 reguler, iPhone 12 reguler 6,1 inci versus iPhone 11 di bagian belakang ini warnanya agak beda warna hitamnya di iPhone 11 itu agak aneh ya agak keabu-abuan gitu jadi nggak pure white eh, sorry nggak pure white sorry nggak pure black jadi hitamnya itu agak keabu-abuan warnanya nah di bagian sampingnya ini juga sedikit keabu-abuan jadi nggak hitam banget agak-agak gun metal gitu loh warnanya sementara kalau di iPhone 12 blacknya itu bagus banget bener-bener kayak mengingatkan pun sedikit sama iPhone 4 iPhone 4 yang black dulu di bagian belakangnya ya tapi kalau di bagian bezelnya ini aku suka banget hitamnya itu mirip kayak iPhone 5 warna hitamnya jadi lebih pekat lebih lebih stealthy gitu hitamnya seperti ini ya bisa kamu lihat jadi warna hitam di bagian back covernya yang kaca ini lebih hitam di warna iPhone 12 oke untuk logo Apple-nya sama iPhone 11 sudah mengusung desain lebih baru ya konsepnya jadi iPhone branding iPhone-nya sudah dihilangin cukup dengan logo Apple terus kemudian LED flashnya juga lebih besar kalau XR kan masih kecil tuh LED flashnya kecil sedangkan di iPhone 11 dan seterusnya ke atas dia sudah gede ukurannya lebih gede mengusung dual camera dengan housing housing camera yang berdesain doff jadi kalau bahan back covernya kaca housingnya tuh warnanya doff cukup keren sih sentuhan desainnya kemudian di bagian sampingnya seperti ini ketebalannya sedikit lebih tipis ya sedikit lebih slim di iPhone 12 sekitar 7,4 mm sedangkan 8,4 mm untuk iPhone 11 sama dengan iPhone XR ya terus ini di bagian depan layarnya 6,1 inci sama tapi surprisingly terasa lebih compact dan kerasa lebih gimana ya bilang kerasa lebih secure di tangan gitu lebih mantep di tangan ketika megang iPhone 12 mungkin karena desainnya tuh flat dan teges gitu ya gak lengkung-lengkung jadi ngerasa lebih enak digenggam terus kemudian tombol-tombolnya juga kerasa lebih clicky karena kita kerasa lebih apa ya tombolnya tuh kerasa lebih pronounce gitu ketika tersentuh jari tuh kerasa lebih menonjol daripada di seri iPhone XR atau 11 oke ini aku kasih lihat lagi ya desain warna blacknya seperti ini tajem banget ya kerasa lebih teges gitu kalau di iPhone 12 kelihatan untuk signal receptionnya juga antenanya kelihatan ya karena warna hitamnya tuh pekat sehingga warna antenanya juga kelihatan sedikit lebih putih anehnya di iPhone 12 di bagian bawah juga sedikit beda untuk grill speaker nya jumlah grill speaker nya sedikit beda seperti itu ya desainnya sekilas aku ngerasa sih iPhone 12 sedikit lebih compact di tangan dan lebih enak digenggam sekarang kita coba boot test 1 2 3 oke iPhone 11 muncul split second duluan logonya dibanding iPhone 12 kita lihat mana yang sampai home screen duluan 11 atau 12 oke iPhone 12 wow 1 2 wow oke terasa cukup lebih cepat ya sekitar 2 2 sampai 2 setengah detik lebih cepat daripada iPhone 11 oke aku masukkan dulu pascode nya ini dia iPhone 12 dengan iPhone 11 iPhone 11 ini masih pakai IPS LCD ya sementara iPhone 12 ini adalah iPhone 12 ini pertama kalinya seri di bawah non pro ya seri non pro yang memakai AMOLED yang mana ini welcome change banget kerasa lebih pekat warnanya lebih deep gitu color nya meskipun layarnya iPhone 11 sebenarnya gak jelek-jelek banget sih cuman ini peningkatan yang cukup drastis menurutku dari iPhone 11 tentunya ini peningkatan yang cukup menarik ya sekarang sudah pakai AMOLED ya yang mana saya juga pencinta AMOLED dan brightness nya juga sekarang 2 kali lipat di iPhone 11 itu 625 nits kemudian di iPhone 12 itu 1200 nits jadi 2 kali lipat brightness nya udah AMOLED 2 kali lipat brightness nya kemudian resolusinya juga meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelumnya HD sekarang menjadi Full HD oke ini perbandingan dari Face ID nya oke sama-sama cepat Face ID nya bener-bener gak ada perbedaan ya kita coba lagi oke sangat cepat gak ada perbedaan berarti ya yang perlu dicatat ya sama-sama reliable di tempat gelap juga enak dipakai mungkin sedikit bermasalah aja sih kalau sekarang lagi masa-masa pandemi pakai Face ID mungkin sedikit merepotkan tapi di kondisi normal Face ID nya sangat cepat dan gak ada perbedaan yang perlu di notice ya antara keduanya baik 11 maupun 12 oke sekarang kita coba ke about phone oke ini sama-sama iPhone dengan versi Indonesia ya versi retail resmi Indonesia yang iPhone 12 ini versi tertingginya ini 256GB posisinya di iOS 14.2 sama di iPhone 11 ini adalah versi Indonesia dengan kapasitas 64GB PAA kalau yang iPhone 12 ini 256GB IDA jadi bedanya cuma distributornya ada satu Digimap satu iBox teletamar tamandiri sama aja sih sama-sama resmi Indonesia semua ini oke so far aku ngerasa performanya masih mirip-mirip aja tapi hal yang paling aku welcome adalah tentunya layarnya layarnya lebih bagus desainnya lebih cakep dengan performanya masih mirip untuk harian ya karena ini iPhone nya juga masih baru jadi aku belum ada install aplikasi dan baru kerisat juga ini masih bener-bener fresh HP nya jadi gak ada perbedaan aplikasi apapun kita buka kameranya mirip iya gak sih kecepatan buka-tutup aplikasi terutama aplikasi bawahan masih sangat mirip interface kameranya tentunya sama apalagi iOS nya juga sama 14.2 ada tombol untuk pindah lensa ya dari lensa utama ke lensa ultrawide ini preview layarnya juga sama di bagian video sebentar ini saya taruh oke kita fokus ke iPhone nya lagi untuk resolusi dia sama ya resolusi video yang disupport jadi dia support Full HD 30 fps dan 60 fps dan di 4K dia support hingga 60 fps juga support 24 fps dan 30 fps jadi again video di iPhone sangat-sangat fleksibel dan sangat mantap ya kamu bisa record super cepat kalau mau cepat 60 fps bisa terus kemudian video sinematik bisa 24 fps kalau kamu pecinta 30 fps ya monggo ada opsinya mantap banget oke sekali lagi performanya sama nanti kalau antutu benchmark atau sebagainya nanti aku kasih di link di atas ya aku kasih bukan link nanti untuk perbandingan antutu benchmarknya jika kamu pengen tahu nanti aku selipin di atas ya waktu di edit oke kita coba buka tutup aplikasi masih sama notes ini juga beberapa aplikasi belum pernah aku pakai sama sekali malah karena emang sekali lagi nih hp nya masih baru semua untuk baterai sendiri sih aku ngerasa sedikit lebih awet di iphone 11 ya ini untuk iphone 12 nya by the way aku pakai sempat pakai harian sih sekarang aku pakai yang pro max sih tapi sebelum ini aku pakai iphone 12 juga iphone 12 cukup hemat cuman karena ada peningkatan resolusi yang 2 kali lipat ya dari HD ke Full HD itu kan signifikan banget tuh perbedaannya meskipun dia pakai AMOLED yang lebih hemat tapi ya resolusi itu hal yang signifikan sehingga baterainya juga sedikit lebih boros memang tapi menurutku peningkatan aku lebih mending milih dari Full HD dari Full HD dengan cost baterainya berkurang sedikit daripada iphone 11 kalau menurutku ya untuk screen on time baterainya sendiri iphone 11 ini sekitaran 7 sampai 7,5 jam screen on time per hari kalau iphone 12 ini kisaran 6 jam ya sampai 6,5 jam 6,5 jam screen on time sekitar 1 jam perbedaan screen on time dengan iphone 11 kalau aku harus pilih kalau aku harus tentukan positioningnya baterai ya baterainya iphone 12 itu ada di antara iphone 11 pro dan iphone 11 biasa gitu tapi aku sih puas banget by the way sama dengan iphone 12 peningkatan yang luar biasa jadi kalau kamu mencari upgrade banget dari iphone 11 atau iphone 10R apalagi iphone 10R ya iphone 12 adalah sweet spot banget untukmu karena ukurannya juga masih sama 6,1 inci tapi secara overall desainnya malah lebih bagus dan lebih tipis lebih tipis lebih ringan lebih slim juga artinya di tangan itu sedikit lebih kecil lebih compact karena bezelnya lebih kecil layarnya peningkatan layarnya juga signifikan sekali chipsetnya lebih baru dia punya 5G juga jadi menurutku sih it's a good upgrade kalau kamu di posisi 10R sekarang dan mempertimbang untuk upgrade aku bilang upgrade upgrade lah ke iphone 12 jika dananya udah cukup tentunya ya aku kira kamu akan seneng banget dengan iphone 12 jika kalau jika kamu kamu di posisi 10R jika jika kamu di posisi 10 sorry bukan 10 di posisi 11 di posisi iphone 11 worth it upgrade ke 12 mungkin iya mungkin gak tergantung sudut pandang atau hal yang kamu cari sekian saja videonya ini video yang singkat banget dan non teknis sama sekali bukan in depth hanya perbandingan dari sudut pandang user biasa side by side ya side by side samping-sampingan langsung dibandingin gitu jadi bukan video teknis yang pengujian segala macem kalau kamu nyari video itu banyak di internet di youtube ini cuma sekedar dari persepsi perbandingan langsung dari side by side perbandingan langsung dari user saja semoga membantu terima kasih sudah menonton bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati